Halo Cuy, balik lagi dengan aku Senju Gaming dan di video kali ini aku bakalan nge-showcase tekstur MCPS 1.20 lagi dan oke buat kalian nih yang belum subscribe channel ini langsung aja subscribe ya biar aku tambah semangat lagi bikin kontennya oke dan kalau kalian udah subscribe langsung aja kita showcase nah oke Cuy disini kita akan showcase dari kamarku dulu disini untuk kasurnya juga udah diubah jadi kayak gini tuh bisa kalian sendiri oh my god gila ini untuk kasurnya itu udah 3D kayak gini jadi enak gitu ngeliatnya Cuy tuh buset dan disini untuk spraynya juga udah diganti Cuy tuh disini gas dan disini ada cumi-cumi ya kan oke dan kita akan lihat lagi disini untuk ke ini nih apa figura juga udah diubah jadi kayak gini nih kita akan lihat bentar kita akan lihat disini untuk figuranya ya apakah semuanya itu diubah apa keren gitu untuk ke figuranya atau enggak nih kita akan lihat disini dan kita akan gimana ya kita akan keluar dulu kita akan mencari apa ya tembok yang lega Cuy atau dinding yang lega ya biar enak gitu biar dipasangnya itu full nah disini aja kayaknya kita akan spawn disini kayak gini tuh oh enggak enggak diubah ya enggak diubah coy itu kayak ada nederhana gitu dan disini ada es gitu Cuy Oke dan kita akan lihat disini untuk yang satu-satunya itu udah diubah jadi kayak gini ya kita akan lihat di sini nah ini yang dua juga udah diubah jadi kayak gitu bisa kalian sendiri mantap banget Cuy tuh tuh jadi kayak gini ya Nah tuh jadi ada lilin lilin lantera sama apalagi nih kayak cuman dua ya lilin sama lantera ah iya lilin sama lantera aja dan disini untuk yang dua juga tuh ada beberapa juga yang diubah nah tuh kayak gini nah bentar-bentar nah ini tuh puset gila ini kayak apa ya mini craft layer gitu tuh gila ini mantap banget situ gila ini pada diubah ya dan disini untuk settingan juga udah diubah jadi kayak gini tuh ininya itu jadi full kayak gini kalau ya ininya yang kotaknya itu kayak warna-warna gitu dan kalau di inventory itu bisa kalian sendiri disini untuk inventory itu ada tong sampah al tong sampah kali satu terus gambar cest drop al terus ada lagi drop one cuy jadi buat kalian kayak gini contohnya itu nah kalian tinggal klik fighting satu kali terus kalian tinggal pencet tong sampah kayak gini satu nah otomatis ini keluar dan keluar aja nih keluar tuh jadi itu apa ya dibuang itu jadi dibuang ya Nah kalau yang apa ya yang al ini jadi kebuang semua kayak gini nah tuh jadi enggak ada di inventory kalian yang udah kebuang semua coy tuh bisa kalian sendiri ya ini mantap banget dan apa ya berguna banget buat tutorial coy nah bentar kita akan ininya ketekan dan ubah dulu jangan hujan dulu ah kelirin dulu nah jadi eh apa ya cocok banget gitu buat kalian survival dan kalau yang al satu ini nah kayak gini tuh ini ngedropnya itu ke depannya kayak gini kalau ngebuang gitu ini ngebuang ke depan kayak gini nah tuh tuh jadi ngedrop gitu ya itemnya nah kalau kalau yang al ini contohnya kayak gini bentar kita akan ambil dulu blog ini nah terus kita akan eh buang semuanya satu setak gitu kalian tinggal klik yang al aja kayak gini nah tuh otomatis dia ngedrop ke depannya bisa kalian sendiri ya jadi begitu pula yang mantap banget pokoknya untuk teksturnya dan disini untuk armor-armornya juga udah ada beberapa yang diubah disini untuk ngedrop itu kayak gini terus ini untuk yang daya itu kayak gini nah ini yang debat itu mantap sih tuh ini yang emas kayak gini dan ini armornya itu udah memakai armor strip ya atau apa ya namanya tuh kayak apa nih eh bagus air itu apa armor itu apa cuy bentar gue lupa lagi namanya dan kita akan lihatlah dulu di sini nih armor stream ya kayak armor stream ini sudah pakai armor stream dan yang airnya juga ini kayak gini tuh bisa kalian sendiri udah mantap banget cuy tuh dan kalau yang ini yang apa ya yang rantai ini kayak armor bapak kau SMP kalau dikombinasikan sama yang kuning itu bisa kalian sendiri tuh jadi keren banget tuh ya menurut gue sih ini untuk armor itu udah mantap banget tuh bisa kalian sendiri dan ini juga tuh kayak color full banget tuh ini tuh kayak yang 322 tuh kalau yang ininya juga mantap sih mantap banget dan kita akan lihat sini untuk perdombal atau persampian itu kayak gini nah ini untuk sampingnya itu udah diubah jadi kayak gini tuh sampingnya itu udah diubah jadi hitam hitam putih terus kalau untuk domba itu gak diubah sama sekali cuy oke dan lanjut disini di dalam kita akan review untuk wortelnya atau tanamannya itu kayak gini bisa kalian sendiri tuh untuk tanaman wortelnya itu seperti biasa ya Kak kayak tekstur tekstur biasanya gitu ada bunga-bunganya gitu dan kalau lentera itu kayak gini tuh ini untuk lentera itu kayak apa ya sarang madu gitu cuy itu bisa kalian sendiri ya ini udah mantap banget tuh nah dan kita akan melihat disini untuk kentang itu kayak gini tuh ini untuk tentang juga udah diubah ya bunganya itu jadi warna kuning cuy itu bisa kalian sendiri udah jadi warna kuning dan kalau-kalau spyglass nya itu di zoom ini udah full bening ya atau full screen jadi buat kalian ngejum-ngejum itu enak cuy itu bisa kalian sendiri nah disini tuh di layar HP kalian disini udah mantap banget kejumnya itu udah full dulu apa screennya jadi enak gitu ngejumnya itu aduh malah nyelap anjir bentar kita akan lihat disini untuk ayamnya juga udah diubah nih kayaknya tuh bisa kalian sendiri sini untuk ayamnya itu udah jadi ayam jago cuy jadi nggak putih polos gitu ya ini udah ada variasinya tuh ayam jago buset tapi ini kenapa buntutnya anjir malah buntung cuy parah banget cuy ini buntutnya pada beruntung anjir tuh buset parah bener ya kan oke kayaknya kita akan lihat nih kayaknya kita akan lihat untuk gandumnya apakah bagus banget atau tidak nih dan kita akan lihat lagi untuk langitnya apakah bagus atau sunsetnya ya oke 5 menit kemudian oke cuy disini kita akan lihat untuk gandumnya itu kayak gini ini udah mantap banget sih untuk gandumnya gue lumayan yang suka untuk gandumnya meskipun si gandumnya itu agak orang banget gitu ya tapi lumayan lah ini bagus banget dan cocok banget buat kalian supipal cuy dan untuk langitnya itu kayak gini tapi yang minusnya itu menurut itu ya yang menurut gue gak suka itu adalah mataharinya itu segede gaban cuy jadi kayak aneh aja gitu nih tekstur segede gaban dan awannya juga tuh kayak apa ya ke awan itu kayak kayak ngedouble gitu ya awan panela tekstur sama yang bawaan teksturnya itu jadi aneh aja gitu untuk langit-langitnya cuy minusnya itu cuman satu cuy cuman itu doang ya dan disini juga nih bisa kalian sendiri tuh disini untuk buksa live juga enggak diubah sama sekali ya di sini nggak diubah sama sekali dan kalau ya glass itu kayak gini bisa kalian sendiri tuh untuk glass dan untuk cas itu kayak gini udah udah diubah ya jadi untuk tekstur casnya itu kayak ngebunder kayak gitu di atasnya jadi ini untuk teksturnya itu bagus banget sih gue belum pernah namunin tekstur yang apa ya yang tekstur casnya itu kayak gini tuh jadi ini baru pertama kalinya aku menemukan teksturnya kayak gini ya dan kalau eh apa ya kontainernya gimana Bang dan untuk kontainernya itu bisa kalian sendiri di sini ada karakter kalian cuy nah oke dan disini juga ada quick mode ya seperti biasa ada quick mode jadi ini memudahkan banget buat kalian supipal cuy jadi kalian tinggal klik satu kali aja itu udah terepot ke chestnya cuy jadi dari inventory ke chest jadi maka mudah banget buat kalian supipal cuy oke kayaknya untuk the reviewnya itu cuman segitu doang ya jadi buat kalian yang mau review-review sendiri ataupun coba-cobain kalian sendiri kalian langsung aja download linknya itu di deskripsi ya oke cuy dan untuk video kali ini segitu dulu bila kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe dan untuk link downloadnya itu seperti biasa sudah saya sediain di deskripsi saya pamit see you next time bye 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 bye